PANSOS PANDAS PODCAST Imut-imut babi ya pak Halo apa kabar jumpa Alhamdulillah baik banget kan Akhirnya kita ketemu juga ya Setelah lama banget tidak ketemu Karena kamu sibuk banget ya sekarang Alhamdulillah ya seperti Seperti mengalir ya duitnya Agak bergetar pak Oke si Zulpa Kita Aku boleh nanya dulu gak? Boleh Zulpa sih kelihatan kayak imut banget Cantik Terus umurnya kira-kira berapa ya? Tebak dulu nih umur Zulpa berapa nih? Sepenglihatnya Dua puluhan Tiga lah No Terus berapa? Tebak lagi 16 Mudah banget 16 Berapa? 19 lah Jalan 19 Woy Oh muda ya kamu ternyata ya Eh muda pak Saya pak Pantas ya muda dan berbakat ya Amin Ya pastinya Sekarang lagi sibuk apa aja Zul? Kesibukannya ya Masih Membenahi di Instagram aja sih Supaya lebih up lagi Oh jadi kamu emang hidup di Instagram gitu Iya pak Untuk Youtube saya nanti dulu Berarti kamu hidupnya di Instagram ya Aku liat kan kamu dari bangun tidur aja kan banyak endorse gitu Bikin story dari bangun tidur bikin story Dari pengen masak bikin story Seperti rutinitas ya Oh jadi rutinitas ya Tapi gak apa-apa sih Kalau seumuran kamu udah menghasilkan dari situ tuh Alhamdulillah Kita coba produktif ya pak ya Iya harus lah Jangan panggil bapak juga Jangan panggil bapak ya Jangan panggil bapak AA gitu Oke AA gitu ya Eh Zul pak kemarin Aku liat kamu lagi cover-cover lagu gitu ya Iya Cuman sekarang udah agak kurang Karena memang jadwal aku agak padat Padat ya Padat ya Padat Padat re jadwalnya re Padat coy Oke aku percaya aja sih ya Dalam cover lagu itu biasa Nge-cover lagu apa kemarin aku ada denger lagu banjar ya Iya lagu banjar Ada tergantung ini sih Tergantung mood dan tergantung misalkan dari Followers minta Oh biasa followers minta ya Minta juga Minta dinyanyiin ini kak gitu Oh mantep Banyak followersnya ya Enggak juga sih pak Tapi gak beli kan ya Enggak Alhamdulillah Alhamdulillah maksudnya gak beli Dari nol Kita dari nol Dari nol Tapi kamu juga muhanya Maksudnya muka aja gue instagramable banget Jadi mudah ada di eksplor gitu loh Sejenis pasaran ya pak Nah kan Yang pastinya kita santai-santai aja Kita hiburan Di saat seperti ini Di saat situasi dan kondisi susah Tapi Berpengaruh gak Pas di saat pandemi ini Berpengaruh gak Untuk awal-awal sih berpengaruh Iya Berpengaruh dalam bidang Biasa di luar Ada job nyanyi Jadi semuanya tidak ada Karena KPKV tutup event juga dimundur Terus untuk instagram sendiri Juga awalnya masih Masih di bawah rata-rata Tapi sekarang udah alhamdulillah naik Alhamdulillah naik pesat ya Karena streaming Kamu gak coba Ke streaming-streaming yang lain gitu Ada sih beberapa Ditawarin kayak Dari tiktok Dari like Terus dari Bigo Cuman gak Gak terima Kenapa kamu terima? Kan lumayan itu besar kan? Saya tidak sanggup pak Kan kalau cewek ini Buka dikit aja kan Langsung banyak Buka dikit joss ya Buka dikit joss kan langsung Bra Para pas col dateng kan Benar Iya kan Kemarin juga aku Ada ngebahas juga tentang streaming ya Ternyata streaming-streaming itu Menghasilkan uang Iya itu banyak sih uangnya pak Makanya Nah dari instagram juga Sebenarnya menghasilkan uang juga ya Iya tapi Bukan dari instagramnya Nah dari Dari produk ya Dari produk ya Branding-branding Tapi bagus sih kamu Masih 18 tahun Sudah bisa cari duit sendiri Bisa branding diri sendiri Alhamdulillah Itu Pertamanya itu Diajarin atau Seperti apa gitu? Enggak sih sebenarnya Cuman kayak Ya gak Tau aja tiba-tiba kayak Kakak terima endorse enggak? Kayak gitu Dulu Enggak-enggak Awalnya Awalnya pertamanya kamu itu Foto-foto Atau posting apa Iya dulu aku foto-foto Foto-foto shoot gitu Nah lalu banyak yang Yang minta endorse Cuman itu endorse Kayak biasa Cuman pake foto doang Biasa kan dulu gitu kan Gak di adik-review Nah itu Terus Tiba-tiba banyak-banyak Alhamdulillah Alhamdulillah ya Sekarang udah Ya yang pastinya Bisa lebaran ya Iya Suaranya Suaranya pak ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ini udah hilang kan Zulpa Sekarang Di rumah aja Iya sih Sekarang lebih banyak Di rumah aja Banyak di rumah Tapi kan masih bisa juga kan Masih bisa Cuman Mengurangi aja lah ya Mengurangi apa? Karena lagi PSBB Gak bisa Gak bisa kemana-mana Kamu sih aslinya Dari mana sih? Banjarmasin Cuman keturunan Dari Barabai Oh Akhirnya dari Dubai Singapur pak Berarti kamu keluarganya ada di Eh Dubai Eh salah Di Barabai ya? Iya di Barabai Di Barabai ada keluarganya Tapi Masih ada Gak pulang kampung gitu Atau apa? Kayaknya gak bisa Gak bisa ya Tapi masih ada keluarga disana ya? Ada Nenek di Barabai Di Pangkalambun juga ada keluarga Di Sampit ya Dimana-mana ada pak Oh yang penting Oh mantep juga Ada dimana-mana Aduh dimana-mana Gak harus sadar Nah terus Bosan gak kamu di rumah? Sebenernya untuk awal-awalnya Bosan Sangat-sangat bosan Tapi mencoba membiasakan Ya kan? Dengan cara apa tuh Membiasakannya? Ya dengan cara nonton Drakor itu Ya pastinya Ada aja ya Hiburannya Biar gak bosan Ya pastinya kan Teman-teman juga di luar Pasti merasa bosan Kalau di rumah terus Karena pastinya Ya harus dikasih semangat Motivasi Buat tidak bosan Dan bisa Memanfaatkan waktu itu Dengan sebaik mungkin Iya bener banget Kayak kamu kan Kayak rebahan aja Kan dapet duit Sudi banget Nah kan ini kan Ini waktu jaman-jamannya Bioskop tutup Apa-apa susah Nah terus Alternatif kamu apa tuh Biar bisa Dapat hiburan Seperti itu Ya awalnya Ini Sampai Orang masih PSBB aja Aku masih keluar Sebenernya Masih keluar Tapi Mencari Ada sesuatu yang penting Iya yang penting ada Sedikit keluar rumah gitu loh Udah bahagianya tuh Udah bahagia banget Yang pastinya kita harus ikutin Imbauan pemerintah ya Iya bener Harus tetep di jalurnya Ya yang pastinya kan Kita rindu Barang-barang teman Bener Jalan-jalan sama teman Terus Pas sekarang Kena social distancing Agak kesusahan ya Iya Nah bagaimana kamu tuh Cara menjikapinya Kan kamu sendiri Dulu kan pasti ada teman Yang mau tauin ada apa Bener Kalau sekarang Berasanya kayak gimana Agak susah sekarang Agak susah ya Jadi kayak kita mikirkan Diri sendiri aja Iya Gak bisa apa-apa ini Kan bener kan Iya Dari teman-teman fotografer Juga gak bisa keluar Iya bener banget Disitu salah satu Kesulitan untuk Foto endorse Bingung cari spotnya Karena gak ada yang buka Untuk kape Gak ada yang buka Iya boleh Disini aja Promosi ya Iya bebas aja Kamu 24 jam disini Iya Atau kita green screen aja Biar kamu bisa Biar kamu bisa foto Di kape dimana Mantep ya Iya kita edit Belakangnya gitu Boleh Nah ini Menurut Zulpa Kegiatan apa sih Yang mengasihkan di rumah Atau mengasihkan Buat di situasi Seperti ini Sebenernya sih Kalau Zulpa Gak ada ya Gak asik berarti Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada ke gitu Mengasihkan gitu Gak ada Paling makan aja Kamu suka makan ya Tapi gak ada Gendut-gendutnya Gak ada ya Yaudah kamu harus Sering-sering ikut aku Berarti harus makan besar Wow Enak ya Iya makan besar Sesuatu yang besar Dimakan gitu Wow Nah terus Sebelum Pandemi ini muncul Biasanya hal apa Yang Biasa kamu lakukan Yang paling Mendominasi Kamu gitu Kamu kan sekolah Enggak Iya udah lulus Udah lulus sekolah ya Terus kuliah Enggak Gak usah kuliah Ya gak usah Ngapain Maksudnya Yang maksudnya Nanti Kalau ada uang Kalau udah Reda atau apa Kamu kuliah aja Iya bisa Cuman Untuk ini Kayaknya belum dulu Kita kumpulin budget Kamu susah kan dulu Maksudnya susah Seperti ini Kamu Masuk juga Enggak bakal Belajar Setidak ada pemikiran Untuk belajar Nah pastinya Hal apa yang kamu rindukan Sebelum situasi Seperti ini Iya Untuk Situasi yang sangat Dirindukan itu Job-job itu Nah Itu Soalnya kayak Ya gimana ya Pak ya Bertemu dengan orang Banyak itu loh Saya suka Iya rame ya Rame ya Sosialisasi rame Memang bu teman Jadi tambah teman Followers gitu ya Wow Nama-nama followers Tapi kalau udah pernah Off-airnya biasa Dimana aja Di kafe-kafe Oh di kafe-kafe Gak pernah ketemu Ah iya Bapak tidak pernah berkunjung Iya siapa tau nanti kita bisa Satu panggung bareng Amin ya Oh iya Aku mau nanya nih Mulai kapan sih Kamu main di instagram itu sih Kamu iseng gitu Atau apa gitu Sebenarnya iseng sih Iseng ya Awalnya ya Untuk dulu aku gak pernah main instagram Waktu kelas 1 SMK Baru main instagram Dan itu masih Biasa aja Kelas 2 SMK Itu udah 11 ribu followers Dan itu masih Fotoshoot-fotoshoot aja tuh Kayak diajakin kan Foto-foto biasa It's okay yaudah Terus pas udah lulus Baru yang aktif banget Di instagram Dan itu aku pernah Sampai ke hack di instagram Ah berarti pas Kamu udah tau instagram itu Bisa menghasilkan duit Langsung kamu ini ya Enggak juga Enggak juga ya Enggak tau Enggak tau sih sebenernya Awalnya enggak tau ya Enggak tau Enggak tau Oke awalnya dia enggak tau Tiba-tiba tau sekarang ya Jadi sekarang Kalau foto-foto Harus ada duitnya gitu ya Begitulah Masih muda kamu loh Aku ada pertanyaan sedikit nih Zulfa tuh suka Apa tuh Suka nonton drama Korea Enggak Sebenernya suka sih Cuman karena aku Enggak ada waktu Buat nonton Sampai nonton aja Enggak ada waktu Terus kamu suka ini enggak Apa itu Yang boy-boyin Boy-boyin Kipop Kalau kipop sih enggak Kok gak suka Kamu Biasa kan suka Yang opa-opa gitu Wow opa-opa Enggak sih Maksudnya yang Anak-anak seumuran kamu Kan pastinya lagi Suka-suka banget Tapi temen-temen aku sih Suka cuman Kalau aku kurang Kurang ya Kurang suka Kalau Bapak sendiri suka Kalau aku enggak Enggak mungkin Aku suka seperti itu Enggak mungkin ya Kipo-kipo Iya Soalnya yang pastinya Ya itu sih Banyak orang Cewek-cewek seumuran Kamu kan Pasti Lagi tergila-gila banget Sama Drama atau Film serial Korea-korea gitu Soalnya ada aku juga Apalagi corona ini Ya Hanya itu yang menemani mereka Makanya itu Hiburannya kan Nah Sebagai Anak yang beranjak Dewasa Sebenarnya Maksudnya Remaja mau ke dewasa Sebenarnya Zulfa tuh Ada cita-cita Enggak pengen jadi apa Untuk cita-cita sih Kayaknya Enggak ada juga ya Enggak ada gitu loh Enggak nyangka juga Terus Terus kamu mau jadi apa Nanti Ya enggak tahu Pengennya pokoknya Jadi 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 orang yang dikenal Banyak orang Oh iya Terus Terus jadi Kalau bisa jadi pengusaha juga Nah betul Terus Ambil aja semuanya Iya semuanya pak Semuanya Saya rawat Semuanya Ambil aja Iya Ya pastinya Tapi Itu emang Ada impian dari kecil Pengen seperti itu Enggak sih Kalau dari kecil Maunya jadi penyanyi Oh jadi penyanyi aja ya Tapi kan kamu sudah penyanyi juga Iya itu kan sebetulnya Hobi aja Iseng-iseng aja Oh sayang-iseng tapi berhadiah Iya berhadiah Yaudah kamu asal lagi Biar kita bisa jadi bareng Benar-benar Asik Nah Zulpa selama berkegiatan Jadi Artis cover juga Cover ya Ada lagu ciptaan dong Belum Jadi artis cover Terus Selegram Apa pernah mengalami Sesuatu yang tidak asik Maksudnya Sesuatu yang Memahitkan gitu Sesuatu yang pahit gitu Kalau itu sih Kayaknya Enggak ya Maksudnya Kamu gak ada haters Gitu gak ada yang Enggak sih Cuman kalau Julpa liat di DM-DM itu Cuman kayak Kak Paul Baikpang Sesama Panjermasin Kayak itu aja Lebih Lawan Lebih Kayak apa yolah Lebih Terlalu Morus hidup orang Kayak Kak kenapa Ada jilbab ini Oh itu kan Pasti namanya haters Oh itu haters siapa ya Itu namanya haters Ada juga followers kita yang bilang Ya kalau followers kita Oh bagus 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 terus Ada juga yang nasihatin Tapi Ada juga yang selalu Gak suka Ada yang ngefus ada Tapi mereka Tahu detailnya kamu Itu yang anehnya Kalau haters seperti itu Apa itu Maksudnya kan Oh kamu Di menit seini Kok nyanyinya seperti ini Di menit ini Kok rambutmu gini Di menit ini Dia kan detail Iya selalu Iya kan Pasti ada seperti itu Kalau kenapa Keren bijilbab Bagus Bajilbab Ke tewek Oh ke tewek Nah yang pastinya Ada pernah dibully juga gak Dari teman-teman Kayaknya sih ada Enggak sih Cuman ada Nyonyonyonyony Ya itu kan pasti Ada kan itu Bulian kan Tapi kamu menanggapinya Seperti apa Kalau seperti itu Iya biasa aja Oh jadi kamu cuek orangnya ya Oh bagus deh Kalau kamu cuek Pokoknya ada apa-apa Kamu cuek Ada apa kalau kamu cuek Tapi lebih bagus seperti itu Menyentuh badan saya Menyentuh dan merugikan ya Itu aja sih Mastinya sih Nah apa pernah berpikir Untuk berhenti menjadi itu Itu apa tuh Maksudnya ya itu Menjadi main-main Instagram Terus nyanyi Iya Karena kamu kan kepadatan Biasa kan juga bosen Biasa juga Kalau nyanyi sih aku Jenuh gitu Kalau nyanyi kamu capek Kamu berapa jam kalau nyanyi Lama pak Koneng Kalau aku 40 menit aja Enak Uangnya pun enak Iya Cuman 5 lagu kali Iya Lihat saya satu album Gak ini Udah kayak MP3 live Kalau ya Nah Betul perjuangan Iya lah Yang pastinya Tapi kan Segala sesuatu Kamu juga berproses kan Iya bener sih Eh kamu ada video yang viral gitu Atau apa gitu Ada sih Waktu itu Lagu Karindangan Oh yang itu Yang di kape Lagu banjar Iya di kape Sebenernya iseng sih itu Cuman karena pernah Main sama anak Apa namanya Anak TNI kan Terus disuruh bawain lagu banjar Terus aku bawain cover Sama temen aku itu Oh bagus tuh Tapi kamu Tapi kamu dalam artian Kamu kan masih remaja Masih ini Suka gak kamu sama lagu banjar Suka sih Sukanya dimana Karena kan pasti orang berpikiran di luar sana Oh Zulfa gak keren Lagunya lagu daerah Lagu banjar Gak lagu luar negeri Gak lagu yang hit sekarang Itu kan pasti Seperti ada yang ngomong seperti itu Nah gimana Zulfa tuh menanggapinya Suka karena awalnya Banyak support dari yang karindangan itu Nah itu yang membuat kayak Oh berarti aku harus Lebih menaikkan banjar masin lagi Lebih suka Nyokai lagu daerah sendiri Iya bener Tapi bagus sih Soalnya kan jarang sekali Seumuran kamu berpikir seperti itu Iya Ya karena keren-kerenan lah juga Iya Nah yang pastinya Apa ya Kamu ini kan Maksudnya Av-nya kan secara berproses ya Gak langsung Maksudnya gak langsung Viral kayak Kayak Mekom Mekom Iya kan kebanyakan kan seperti itu Intinya kita Mempertahankan sih Yang susah sih Kalau sudah gini Dan kamu jangan sampai Ada crash Maksudnya kamu posting satu aja Yang kurang bagus Atau Menurut netizen itu kurang asik Pasti kamu udah Di Ini masa kan Di mau masa kan Boleh lagi nih Cek 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 Di amok masa ya Iya Yang pastinya Dan Hal apa sih Yang ingin kamu sampaikan Ke teman-teman Gitu Saat seperti ini Siapa tahu kamu bisa Memotivasi mereka Gitu Untuk aku sendiri Aku aja gak ada motivasi Pak Aku bingung Bingung ya Kamu bingung Besok kamu mau ngerjain apa ya Paling gak kamu Bikin story Bikin instagram Gitu-itu aja ya Kayak garang kesibukan lain Gitu loh Ya Allah Iya udah enak kamu hidupnya Itu berarti Amin Gak mikirin lagi yang lain Oke Kelukesahnya juga gak ada ya Berarti Eh Kelukesahnya ada gak Kelukesahnya Ya itu Aku pengennya cepat Berlalu sih corona ini Iya Biar kita bisa Jamming jam Jamming jam Ngomong lagi Terus Kita bisa bikin video klik Di luar lagi Iya bener Sekarang susah banget itu Susah Susah Karena gak bisa kan PSBB Susah Ya namanya Seperti itu Mau Mau dikata apa lagi kan Yang pastinya kita harus Mengikuti himbawan pemerintah Iya bener banget Nah yang pastinya Buah Sulva Di umur yang belia ini Semangat Semangat banget Dia bikin sesuatu ya Iya Jangan hirakon Omongan orang lain Bener banget Bawanya harus Jadi diri sendiri Iya Jalani aja dengan senang Insya Allah semuanya Nanti akan Indah pada waktunya Iya Betul kan Betul Dan yang pastinya Jaga jarak Jangan lupa pakai masker Terus kalau mau keluar Yang penting Penting aja Iya Jangan lupa Makan-makanan bergiji Jaga kesehatan Nanti kurang giji Terus kamu tuh harus Gumukin dikit lagi Iya loh Cuma Cuma gak bisa gendut Nampak ya Udah kamu makan aja Banyaknya makan ikan Ikan telang Oh iya lah Iya kan telang Becacapan Kamu zaman mana tuh Puasa nih Puasa nih Puasa hari ini ya Oke yang pastinya Thanks banget ya Zulba Udah menemani hari ini Udah ngobrol Asik Pokoknya Ya Apapun itu Jalani aja ya Jalani aja Dan berproses Jangan Harus bisa mempertahankan Dan yang pastinya Selalu berdoa Semoga Wabah covid ini Cepet berlalu Pantah 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 Terima kasih.